Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Di sini kembali lagi di podcast brilian, podcastnya Smerasa Family. Baik, hari ini, di hari yang sangat spesial ini adalah hari deklarasi alurkuun. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Ibu Uswatun Hastana, Kepala Dinias Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dan tak lupa Bapak Kepala Sekolah kita Tercinta, Bapak Soekarno, dan juga ada Ibu Wakal kita, yaitu Bu Endang Wahyuni. Baik semuanya, jadi kali ini kita akan berbincang mengenai deklarasi alurkuun. Nah, baik Ibu, jadi sebelum kita membahas mengenai ayurkuun yang merupakan salah satu program distribut ini, kita mungkin bisa kembali lagi ke pengertian atau apa sih itu perundungan dan juga tindak kekerasan yang ada di sekolah. Oke, terima kasih. Mbak, siapa namanya? Nanti nggak kenalan ya Mbak? Oh iya, nama saya Sasa. Mbak Sasa, Mbak Sasa. Terima kasih, selamat pagi semuanya dalam episode perdana ya. Iya, betul sekali. Podcast SMA Negeri 1 Sragen, dengan tagline-nya brilliant, pertanyaannya sangat bagus, jadi biar kalian juga tidak merasa, oh mana sih yang masuk perundungan, mana sih yang tidak, oh ini cuma pecandaan gitu ya, atau gue canda, ya sekarang di musim ya. Jadi segala bentuk kekerasan itu di dalamnya ada bullying, ya, jadi kekerasan itu di dalamnya ada bullying, segala tindakan, perilaku, sikap, maupun perkataan yang menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga berefek pada psikis, maupun secara fisik, verbal, maupun non-verbal, yang itu merugikan pihak lain, maka itu disebut sebagai sebuah perundungan. Dan perundungan akan adalah bagian dari kekerasan, gitu. Oh baik, jadi sudah disampaikan oleh Ibu, biar kita selalu mengingat perundungan itu sebenarnya apa sih? Baik, kita lanjut ya Ibu, ini mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kita semua, kepada guru juga kita dan teman-teman, agar kita tuh mengetahui sebenarnya program dari Ayurukun ini tujuannya apa sih Ibu, dan juga faktor dan dasarnya dari program ini. Oke, jadi Ayurukun ini adalah sebuah gerakan, aksi untuk melakukan sebuah perubahan, bagaimana ketika pendidikan itu diwarnai dengan enam jenis kekerasan, maka akan menghambat jalannya anak-anak untuk mencapai cita-citanya. Tidak bahagia. Bagaimana sekolah itu bisa membuat anak-anak semuanya bahagia, sehingga tidak ada yang saling menyakiti, seperti dalam lagunya, gurunya senang, siswanya tenang, tercipta iklim sekolah yang menyenangkan. Jadi gurunya iklim sekolah yang menyenangkan. Maka muncul Ayurukun. Ayurukun itu akronem ya, akronem dari A-nya itu aksi. Y itu, Y-nya gotong royong. Kemudian Rukun, R-nya itu berantas. K-nya itu kekerasan, U-nya apa? Perundungan. Nah, jadi ayo kita memberantas kekerasan dan perundungan di sekolah. Maka gerakan tangannya seperti ini. Nah, ini kalau pas musim politik ini aman ini. Ya, karena ngajak semuanya untuk Rukun. Dengan Rukun, tercipta iklim sekolah yang menyenangkan. Jadi tidak ada lagi kebijakan-kebijakan di sekolah ini ya, Bapak Kepala Sekolah juga Ibu Wakasek ada. Kebijakan di sekolah yang mengandung unsur kekerasan. Jadi misalnya, contoh nih, mata pelajaran matematika, tidak mengerjakan, hukumannya membersihkan musola. Ini tidak nyambung. Katakanlah kalau terkait dengan integral ya, mata pelajaran integral, boleh kok mengukur apa gitu ya. Jadi yang sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Jadi memang harus ada yang dipongkar. Karena sebuah kebiasaan sejak dulu, ada yang masih menerapkan hukuman secara fisik, hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat atau kelalaian yang dibuat. Dan ini ada 19 sekolah pilotek, salah satunya adalah SMA Negeri 1 seragin. Dan sudah deklarasi ya tadi ya? Sudah. Jangan hanya deklarasi, ditunggu implementasinya. Siap. Baik. Luar biasa sekali ya Pak, ternyata SMA 1 menjadi salah satu sekolah piloting untuk program IROPON ini. Mungkin menurut Bapak nih, apa sih program yang akan dilakukan semasa ke depannya untuk selalu membawa IROPON ini? Ya, terima kasih. Tentunya kami akan mengimplementasikan instrumen-instrumen yang terdapat di sekolah IROPON. Jadi nanti kalau semuanya akan kami laksanakan insya Allah kehidupan di SMA Negeri 1 seragin ini sesuai dengan tagline-nya. Tadi adalah sekolah yang menyenangkan. Sehingga anak-anak nyaman belajar di sini dan kami siap dengan warga sekolah. Kemarin juga kami sudah rapat koordinasi untuk menyempurnakan apa-apa yang dibutuhkan di dalam instrumen di sekolah IROPON itu. Jadi dari Bapak Praswa juga sudah akan menindaklanjuti dari implementasi IROPON ini. Baik, untuk Ibu atas kesiswaan, mungkin Ibu akan mengintegasikan dari siswa, mungkin akan dimasukkan ke dalam kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana salah satu upaya agar IROPON ini terintegrasi dalam kurikulum tersebut? Ya, terima kasih Mbak Sasa atas laku yang diberikan kepada saya, selaku mewakili sekolah di bidang kurikulum. Yang jelas, kami akan membuat Bapak-Ibu guru untuk mengimplementasikan program IROPON ini di modul pembelajarannya, kemudian di alur kejualan pembelajarannya. Ya, sehingga Bapak-Ibu guru nanti dalam pembelajaran itu akan selalu melaksanakan apa indikator-indikator yang ada di IROPON, termasuk juga praktek-praktek baik yang dilaksanakan di kelas. Kemudian juga siswa akan kita dorong juga untuk selalu saling menyayangi, untuk selalu mengimplementasikan indikator-indikator yang ada di IROPON tersebut. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Sangat luar biasa setelah ini. Sangat luar biasa setelah ini, ya. Sangat luar biasa setelah ini, ya. Baik, mungkin sebagai closing statement, ada pesan atau harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami, warga Semansah? Untuk seluruh warga Semansah, atau tagline apa tadi? Semansah Brilihan. Podcastnya Semansah Brilihan. Semansah Brilihan. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang mampu atau bisa memberikan manfaat, ya. Dan satu, saya berharap podcast ini digunakan untuk hal-hal yang memberi manfaat. Media edukasi yang selalu dirujuk oleh siapa saja, kemudian juga di-up, ya. Jadi, kalau hanya direkam saja, tidak di-plastingkan, nanti juga hanya akan berhenti saja. Kemudian juga menjaga SMA Negeri 1 seragen dengan juaranya, ya. Dengan Brilihan-nya, ini pasti tidak mudah. Dan kepala sekolah yang ada di sini, ini sudah bisa menyesuaikan dengan ekosistem. Kemudian juga guru-gurunya, ini juga menjadi bagian dari rancang bangun yang membuat SMA 1 seragen ini luar biasa. Banyak prestasi yang sudah diraih, jangan lengah, tetap terus berprestasi, bersemangat, dan ini sekolahnya para juara. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas pesan dan harapannya Ibu. Mungkin Bapak ingin memberikan pesan juga kepada siswa-siswi dan Ibu Bapak Ibu. Terima kasih. Kami adalah bagian manajemen, jadi adalah kami adalah sifatnya adalah melayani. Untuk itu, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menuju ke sekolah yang menyenangkan, sekolah yang terpenuhi instrumen-instrumen aerobon, dan juga sekolah yang berintegritas. Kami sebagai kepala sekolah tentunya akan men-support segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga semua yang ada di dalam lingkungan sekolah, ekosistem sekolah bisa bergerak bersama-sama untuk menuju sekolah SMA Negeri 1, seragian brilian ini makin maju dan berkembang. Luar biasa sekali. Sekolah kan terus men-support ya Pak? Baik, dari Ibu. Ya, untuk dari saya, kami selaku kurikulum yang akan memandu dan juga mendampingi Bapak Ibu guru untuk selalu melaksanakan instrumen-instrumen yang ada di sekolah Ayurukun. Kemudian juga akan selalu memandu dan juga memonitor siswa-siswi untuk saling mengikuti alur tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan yang berkaitan dengan instrumen-instrumen di Ayurukun. Sehingga semuanya akan berkolaborasi untuk berbagi praktek baik di sekolah. Sehingga tujuan dari sekolah Ayurukun itu akan segera terrealisasi Aksi Gotong Royong Baik semuanya, jadi mungkin itu saja podcast hari ini dan kita akan tutup dengan jargon kita dan juga Ayurukun. Oke, mungkin Ibu bisa kita ulangi yang Ayurukun-nya lagi. Ayo berantas. Ayurukun Aksi. Aksi Gotong Royong Pencegahan kekerasan dan perlindungan di sekolah. Aksi Gotong Royong Pencegahan perlindungan Kekerasan dan perlindungan di sekolah. Berantas kekerasan dan perlindungan di sekolah. Mungkin mau diabah-abah, Pak. Satu, dua, tiga. Ayurukun Aksi Gotong Royong Berantas kekerasan dan perlindungan di sekolah. SMA Satus Agen mantap. Briliad. Briliad. Podcast Briliad. Podcastnya Semangsa Family. Baik, cukup sekian dari kami dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!